Terimak Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kebar terbaru mengenai alur cerita sinetron Beda dari surgamu yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Nah guys untuk trailer di episode kali ini tentunya sangat semakin menegangkan lagi Karena terlihat juga dalam cuplikan trailer hari ini mungkin keluarga Sakinah yang kali ini memang rumah tangganya sedang berada Pada orang ketiga yang nampaknya kali ini seorang penggemar rahasia laki-laki yang tentunya akan menjadi penggemar dan pengidola dari seorang Sakinah Dan tentunya guys kita pun sudah tahu siapakah laki-laki tersebut Dan kemungkinan laki-laki tersebut adalah seorang pengusaha kaya raya Yang nampaknya ia sangat begitu mengobsesikan seorang Sakinah Karena dunia pun terbalik Dimana di episode kemarin kita pun melihat bahwasannya Namira yang saat ini sedang mengobsesikan Dennis Namun kali ini sepertinya laki-laki tersebut sebagai penggemar rahasia dari Sakinah Ikut serta hadir untuk mengobsesikan Sakinah Dan tentunya guys kejadian ini membuat Dennis pun sangat kesal Teruntuk dalam cuplikan trailer hari ini Dimana Sakinah pun sedang Mengantar Dennis ketika Dennis pun ingin berangkat kerja Karena saat ini Dennis pun sangat sehawatir apabila ada sesuatu ataupun terjadi terhadap Sakinah Karena disini Dennis pun sangat begitu cemburu Melihat di episode kemarin ada seorang laki-laki yang tentunya akan mengganggu hubungan rumah tangga mereka Dan di sisi lain juga kita pun selalu menyaksikan dan melihat dalam cuplikan trailer hari ini Dimana Andrew yang sempat terjebak oleh para preman tersebut Dimana Andrew sendiri bersama Dennis sempat digerbang oleh para preman yang telah disuruh oleh Om Tiko Dimana Om Tiko dan si Namira ini memang bekerja sama ya guys Tentu dalam cuplikan trailer hari ini Ibu Lauja yang sangat begitu khawatir dengan anaknya Yang nampaknya anaknya tersebut memang Telah terpergok oleh para warga setempat Sehingga Dennis pun tidak lain Tidak bukan Ia pun selalu memprediksikan bahwasannya ini adalah kelakuan jahat dari seorang ular Namira Yang tentunya Namira pun disini berpura-pura seakan-akan dirinya tidak terjadi apa-apa dengan Andrew dan juga Dini Dan ia juga sempat berpura-pura tidak tahu tentang apa yang telah terjadi kepada Andrew Dan kita juga cukup kesal ya guys pada cuplikan trailer hari ini Karena nampaknya Namira disini akan mendapatkan karma atas perbuatannya Dimana Namira sendiri disini akan segera dijebak oleh Dennis dan juga Sakinah untuk bisa mengetahui semuanya Dan terulang kembali bahwasannya Namira akan segera diusir dari rumah Famario Tentunya kalian pun sangat penasarankan dengan alur dan kisah cerita di episode mendatang Lantas kita nantikan saja kelanjutan ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kolor videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangga baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron beda dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kes kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan beda dari surgamu ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Setelah kita mengetahui di episode sebelumnya Dimana Dennis yang sudah berpamitan kepada Sakinah untuk pergi berangkat kerja Sakinah pun mengatakan kepada Dennis untuk berhati-hati pak suami Dennis juga menjawab dengan baik Terlihat sekali ya guys candaan mereka berdua itu penuh dengan kegembiran dan kebahagiaan satu sama lain Semoga aja ya guys kebahagiaan antara Dennis dan juga Sakinah ini tak akan menjadi pengganggu lagi ya guys Tentunya kita pun tidak bisa percaya atas apa yang telah terjadi di antara rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Karena kehadiran orang baru ini menjadi Dennis pun sangat gelisah Karena ia pun sangat khawatir apabila dirinya disini akan dicelakai oleh orang tersebut Karena kejadian ini membuat kita pun sangat dibikin tegang dengan alur dan kisah ceritanya Karena sebelumnya ya guys selalu saja ada yang menginginkan rumah tangga antara Dennis dan juga Sakinah ini hancur berantakan Ada yang akan suruhnya lagi di episode kali ini dan paling kita tunggu-tunggu ya guys Kita pun melihat dengan sosok calon dari istri Fadil ini Acara demi acara pun sudah dimulai dimana Terlihat juga Ibu Putri mengumumkan kepada semua hadirin yang sudah hadir para tamu undangan pun Dalam acara tersebut Ibu Putri pun sempat mengatakan bahwa Fadil akan segera memiliki dan memilih calon istri yang dibantu oleh Sakinah Dan calon istrinya tersebut sempat membuat Fadil pun terkejut Karena pada akhirnya Fadil pun akan disegara dengan menikah dengan Bimimi Yang nampaknya kali ini membuat Fadil pun tercengang, terkejut dan apa yang telah terjadi dengan dirinya Terlihat juga disana semua keluarga Fadil dan juga Ibu Lauja Bahkan Ibu Hamidah dan juga Fahidar pun ikut serta menghadiri acara pernikahan Fadil Justru wanita yang akan dipilih oleh Sakinah itu adalah Bimimi ya guys Besti semua terlihat disana akan ada seseorang wanita yang tampil berbeda anggun dan juga cantik Pastinya itu adalah Bimimi ya guys Pilihan dari seorang Sakinah untuk menjadi calon istri bagi Fadil Akankah Fadil bisa menerima pilihan wanita dari Sakinah untuk dirinya? Dan dalam cuplikan trailer hari ini kita pun selalu menyaksikan ketika Dennis disini pergi berpamitan bekerja bersama si Sakinah Nampaknya kali ini Dennis pun sangatlah begitu menemukan rasa keharmonisannya Karena terlihat juga Sakinah yang telah mencium tangan dari seorang suami yang sangat ia cintai Dimana Dennis dan juga Sakinah satu sama lain saling mengisi Namun di sisi lain kita pun melihat ada seorang laki-laki yang menjadi penggemar rahasia dari Dennis Maksud saya Sakinah Dimana laki-laki tersebut selalu memandangi apabila dirinya akan segera mendapatkan seorang Sakinah Tentu ini akan menjadi penghalang besar bagi Dennis dan juga keluarganya Teruntuk dimana Dennis pun pada saat itu sempat bekerja di sebuah pekerjaannya Dan ia juga sempat tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang Yang mungkin kali ini laki-laki tersebut adalah laki-laki yang selama ini menelpon dan menghubungi Sakinah Namun Dennis pun disini merasa tidak curiga ya guys Karena berpikir dari seorang Dennis ini adalah seorang customer Yang akan pergi mengopi di kape milik bosnya Dennis tersebut Dan disini juga Dennis tidak pernah berpikir kalau laki-laki tersebut telah Sudah yang memberikan sebuah karangan bunga dan ucapan selamat untuk Sakinah Sebagai Yang sukses dalam sebuah acara televisi di stasiun televisi tersebut Dan disini juga terlihat si bebengus Namira yang nampaknya berpura-pura bulu on Dimana ia pada saat itu sempat mengetahui bahwasannya Andrew yang telah dijebak oleh para warga Dan Om Tiko disini bersama Namira memang bekerja sama Bersekongkol untuk menghancurkan Antara Dennis maksud saya antara Andrew dan juga Dennis Yang dimana kali ini mungkin mereka pun akan segera dinikahkan Dini dan juga Andrew yang saat itu sempat pergi ke sebuah tu kampung Dimana mereka pun sempat dijebak dan para warga sempat mengerbek mereka Ibu Lauja tentunya sangat panik sekali ya guys Dengan apa yang telah terjadi kepada Andrew dan juga Dini Padahal mereka selama ini baik-baik saja tentu Dennis pun selalu berpikiran kalau ini semua adalah Ulah dari Namira Dan Dennis juga menyangka kalau ini semua adalah Namira yang melakukannya Tentu ya guys kejadian ini membuat kita pun semakin dibikin penasaran lagi Dengan alur dan kisah ceritanya di episode mendatang Dan kita nantikan saja kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini